Karena kita tidak tahu kita itu siapa dan kita tidak tahu kita menjadi bagian dari apa, kadang kita hilang di dalam realitas orang lain. Dan itulah yang terjadi di dalam keluarganya Tara, di mana realita itu dikiptas oleh orang tuanya. Sehingga realita yang mereka yakini adalah itu. Dan anak-anaknya kehilangan jati diri. Kenapa? Karena tidak pernah tahu mereka itu siapa dan mereka menjadi bagian apa. Yang mereka tahu adalah, yaudah saya terlahir di keluarga ini, ini orang tua saya, ini adalah dunia saya. Dia tidak pernah tahu bahwa banyak realita lain yang ada di luar sana. Nah, dan ini bagi saya memperlihatkan bahwa edukasi itulah yang membuat kita lebih kenal pada diri kita sendiri dan kita menjadi bagian dari apa. Dan ketika kita sudah tahu hal tersebut, akan mudah bagi kita untuk menentukan kita mau apa. Nah, dan disanalah kendaraannya adalah edukasi itu sendiri. Jadi, ini di akhir Kubumi Manusia. Waktu itu, Minke Nyai Ontosoro telah dipengarang. Jadi, analis itu akhirnya hak aslinya diambil oleh keluarganya di Belanda. Kalimat dari Nyai Ontosoro kayak begini. Kita telah melawan Nak Nyong. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Dan saya rasa, ini yang memang harus dilakukan oleh manusia saat kita yakin terhadap apa yang kita yakini. Ya memang harus berjuang sebaik-baiknya. Dan ini menurut saya jadi kayak, wah, kalau teman-teman mungkin yang udah baca, menurut saya ini bagian yang sangat sentimental untuk saya. Tapi pagi sempat baca ulang, akhirnya kayak, oh, bener. Karena emang kita nggak dituntut menang, tapi dituntut untuk berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Kita memang bisa menciptakan negara, bisa menciptakan peradaban, peradaban yang mengagumkan NASA, bisa menerbangkan pesawat ke luar angkasa, terus perusahaan-perusahaan, apalagi kita tiba di era 4.0 ya, startup-startup bisa punya teknologi yang luar biasa. Tapi emang tujuannya untuk apa, gitu. Dari sini Harari menyimpulkan kalau kebahagiaan itu ilmuwan hidupnya bermakna ketika bisa meningkatkan pengetahuan manusia. Prajurit hidupnya bermakna karena bisa mempertahankan tanah airnya. Dan pengusaha bermakna ketika bisa membangun perusahaan baru. Sebenarnya, kalau menurut Harari, kebahagiaan itu tentang bagaimana kita menciptakan makna dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan. Karena kita tidak tahu kita itu siapa dan kita tidak tahu kita menjadi bagian dari apa, kadang kita hilang di dalam realitas orang lain. Dan itulah yang terjadi di dalam keluarganya Tara, di mana realita itu dikiptakan oleh orang tuanya. Sehingga realita yang mereka yakini adalah itu. Dan anak-anak kehilangan jati diri. Kenapa? Karena tidak pernah tahu mereka itu apa, dan mereka menjadi bagian apa. Yang mereka tahu adalah, yaudah, saya terlahir di keluarga ini, ini orang tua saya, ini adalah dunia saya. Dia tidak pernah tahu bahwa banyak realita lain yang ada di luar sana. Nah, dan ini bagi saya memperlihatkan bahwa edukasi itulah yang membuat kita lebih kenal pada diri kita sendiri, dan kita menjadi bagian dari apa. Dan ketika kita sudah tahu hal tersebut, akan mudah bagi kita untuk menentukan kita mau apa. Nah, dan disanalah kendaraannya adalah edukasi itu sendiri. Jadi, ini di akhir Kubumi Manusia. Waktu itu, Minke, Nyontosoro, telah dipengarang. Jadi, analis itu akhirnya hat asunya diambil oleh keluarganya di Belanda. Kalimat dari Nyontosoro kayak begini, telah melawan Nak Nyong. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Dan saya rasa, ini yang memang harus dilakukan oleh manusia, saat kita yakin terhadap apa yang kita yakini, ya memang harus berjuang sebaik-baiknya. Dan ini menurut saya jadi kayak, wah, kalau teman-teman mungkin yang udah baca, menurut saya ini bagian yang sangat sentimental untuk saya. Tapi pagi sempat baca ulang, akhirnya kayak, bener, karena emang kita gak dituntut menang, tapi dituntut untuk berjuang sebaik-baiknya, dan sehormat-hormatnya. Kita memang bisa menciptakan negara, bisa menciptakan peradaban-peradaban yang mengagumkan di NASA, bisa menerbangkan pesawat ke luar angkasa, terus perusahaan-perusahaan, apalagi kita tiba di era 4.0 ya, startup-startup bisa punya teknologi yang luar biasa. Tapi emang tujuannya untuk apa? Dari sini Harari menyimpulkan, kalau kebahagiaan itu ilmuwan hidupnya bermakna, ketika bisa meningkatkan pengetahuan manusia. Prajurit hidupnya bermakna, karena bisa mempertahankan tanah airnya. Dan pengusaha bermakna, ketika bisa membangun perusahaan baru. Sebenarnya, kalau menurut Harari, kebahagiaan itu, tentang bagaimana kita menciptakan makna dalam kehidupan kita, apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan. Karena kita tidak tahu kita itu siapa, dan kita tidak tahu kita menjadi bagian dari apa, kadang kita hilang di dalam realitas orang lain. Dan itulah yang terjadi di dalam keluarganya Tara, di mana realita itu dikiptakan oleh orang tuanya. Sehingga realita yang mereka yakini adalah itu. Dan anak-anaknya kehilangan jati diri. Kenapa? Karena tidak pernah tahu mereka itu siapa, dan mereka menjadi bagian apa. Yang mereka tahu adalah, yaudah, saya terlahir di keluarga ini, ini orang tua saya, ini adalah dunia saya. Dia tidak pernah tahu bahwa banyak realita lain yang ada di luar sana. Nah, dan ini bagi saya memperlihatkan bahwa edukasi itulah yang membuat kita lebih kenal pada diri kita sendiri, dan kita menjadi bagian dari apa. Dan ketika kita sudah tahu hal tersebut, akan mudah bagi kita untuk menentukan kita mau apa. Nah, dan disanalah kendaraannya adalah edukasi itu sendiri. jadi ini di akhir Kubumi Manusia. Waktu itu, Minke, Nyai Ontosoro, telah dipengarang. Jadi, analis itu akhirnya hat asunya diambil oleh keluarganya di Belanda. Kalimat dari Nyai Ontosoro kayak begini, telah melawan Nak Nyong. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Dan saya rasa, ini yang memang harus dilakukan oleh manusia. Saat kita yakin terhadap apa yang kita yakini, ya memang harus berjuang sebaik-baiknya. Dan ini menurut saya jadi kayak, wah, kalau teman-teman mungkin yang udah baca, menurut saya ini bagian yang sangat sentimental untuk saya. Tadi pagi sempat baca ulang, akhirnya kayak, oh, bener. Karena emang kita nggak dituntut menang, tapi untuk berjuang sebaik-baiknya, dan sehormat-hormatnya. Selamat malam semuanya. Selamat datang di seminggu sebuku. Ini adalah... Halo semuanya. Halo Pak Usni. Halo Mas Erick. Halo teman-teman semuanya. Jadi, ini tuh adalah Minggu ke-30. Dan Minggu pertama, kita buka refleksi buku di tahun 2021. Untuk semuanya selamat tahun baru, selamat memulai tahun yang baru. Dan di awal tahun baru ini, kita kedatangan Pak Usni, yang mana dulu udah pernah cerita sebenarnya. Dulu udah pernah cerita tentang buku Ikigai, sekarang Pak Usni cerita tentang buku Musashi. Tapi lebih tepatnya bukan cerita bukunya sih, lebih ke cerita refleksi bukunya. Jadi, mungkin buat teman-teman yang belum begitu tahu tentang seminggu sebuku, yang baru gabung, perkenalkan seminggu sebuku adalah komunitas cerita refleksi buku. Jadi, kita cerita refleksi buku satu buku tiap minggu. Jadi, yang kita bagikan adalah refleksi bukunya. Mungkin dari satu buku itu yang kita baca sama, buku yang kita baca sama, tapi masing-masing orang yang membaca buku itu bisa aja kita punya perspektif yang berbeda. Punya pemaknaan yang berbeda. Dan itulah yang kita bagikan di seminggu sebuku ini. Pada kali ini, Pak Usni akan cerita refleksinya tentang Musashi, yaitu seorang samurai dan ronin, yang ini sangat terkenal. Udah banyak versi bukunya, komiknya, filmnya. Nah, ini mungkin secara cerita sama, tapi nanti secara refleksi ini yang mungkin akan berbeda dari Pak Usni, yang akan dikaitkan dengan pengalamannya Pak Usni dan pengamatannya Pak Usni. Jadi, Pak Usni ini adalah seorang, apa ya kalau bisa memperkenalkan Pak Usni itu ya? Pak Usni itu, ini kalau kita baca bukunya Robert Kiyosaki, yang cash flow kuadran itu Pak Usni ada di empat kuadran itu sebenarnya. Pak Usni itu konsultan juga, Pak Usni pernah kerja di satu perusahaan, investor juga gitu kan. Pak Usni dan di saat ini lebih enak untuk kita kenalkan sebagai lifelong learner gitu ya. Dan apa yang akan direfleksikan dari Musashi ini adalah tentang lifelong learning gitu, bagaimana orang sangat suka dengan belajar gitu. Kemarin Pak Usni pas bilang, Pak mau dikenalkan sebagai apa? Saya suka belajar dan baca buku gitu. Akhirnya di posternya kita tulis, Pak Usni adalah lifelong learner gitu. Dan bisa dilihat juga itu di belakang Pak Usni, bukunya banyak banget. Dan waktu kemarin, waktu ngusulin buku juga, nggak hanya satu buku yang diusulin, tapi ada banyak buku. Kemarin buku ditata gitu sama Pak Usni, difotoin. Ini mas buku yang aku mau ceritain, terus kami pilih. Ada waktu dulu yang pertama kita kepilih untuk cerita Ikigai, yang saat ini Pak Usni mau cerita tentang refleksinya tentang Musashi. Nah, bagaimana ceritamu Sashi ini nanti? Kita langsung aja kasih waktunya ke Pak Usni. Mohon gue Pak Usni untuk bercerita. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Mas Risa. Terima kasih teman-teman menyempatkan waktu ya, untuk bisa saling sharing. Mas Risa suara jelas ya. Saya share screen ya. Baik teman-teman, sama Mas Risa, Bapak Ibu. Kita mulai saja ya. Saya sesungguhnya ingin cerita tentang Musashi karena saya sangat suka dan saya juga pernah kebetulan punya, pernah pertukaran itu ya, pelajar sebentar ke Jepang. Sekiranya 3-4 bulan lah. Jadi cukup tahu orang Jepang dan dia jatuh cinta dalam beberapa hal sama orang Jepang, termasuk yang Musashi ini. Oke, saya terus, Musashi itu, itu sebenarnya dikenal juga banyak tuh, filsuf, juga penulis, dan tapi Musashi sendiri lebih suka dinamakan ahli strategi. Nanti kita akan cerita kenapa ahli strategi dan ahli pedang. Umur 13 sudah berduel hidup mati dengan salah seorang samurai dan sesudah menjadi Musashi. Tadinya namanya Takezo, sesudah dia menjadi Musashi, itu memenangkan 61 duel tanpa putus. Tidak pernah kalah. Terus, juga menemukan teknik pedang Nito Ichiryu. Jadi, samurai itu kan selalu memegang samurainya pakai dua tangan ya. Yang pertama kali memperkenalkan dua, memperkenalkan tangan kanan dan tangan kiri dipergunakan terpisah, memakai pedangnya masing-masing itu adalah Musashi. Dan selain ahli pedang, juga kemudian menulis dalam buku yang namanya Buku 5 Cincin, The Books of Fire Rings, dan kemudian menulis juga tentang filsafat hidupnya. Jalan yang sepi, yang hangin seperti itu. Musashi ini sangat terkenal. Kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman search di Google, itu sekali hit itu hampir sejuta hit. Kasih istilah Miyamoto Musashi, itu hampir sejuta hit sampai jual kaos, jual apa, jual buku, semua ada. Dan yang lebih menarik lagi, Musashi tidak hanya berhenti di situ, dia juga menjadi materi penelitian dari universitas, sekolah. Jadi kalau teman-teman yang suka sekolah, suka belajar, itu kan ada Google Cendikia ya. Jadi itu semua makalah, semua jurnal ada di situ. Kita masukkan judul Miyamoto Musashi, itu hitnya 5 ribu lebih. Jadi banyak sekali orang yang menulis ya, termasuk buku di situ. Dan tadi di depan kita mengatakan ini, bahwa Musashi memenangkan 61 pertarungan. Eh ternyata di YouTube itu kita bisa nonton 23 dari 61 duel. Itu diambil dari film-film Musashi. Jadi ini, intinya ini, sangat terkenal dan sangat itu. Jadi kalau mau mempelajari lebih jauh, itu bisa gampang. Dan juga e-booknya juga ada. Jadi bisa ini. tadi pagi ya, kalau nggak salah ya, Mas Risa tanya, gimana sih, eh kemarin, kemarin. Gimana sih kau bisa tahu ini, saya sesungguhnya ini, ada istilah yang menarik, terus saya cari e-booknya, terus saya search di e-book. Oh ini ceritanya begini, karena dulu pernah baca, dibaca ulang lagi, hampir nggak bisa, karena tebelnya 1.247 halaman ya. Jadi tebel sekali. Ya oke, ini background sejenak. Saya berani cerita, karena Mas Risa selalu bilang, ini motonya nih, ceritanya sama, tafsiran bisa beda-beda. Jadi kita ini akan tafsiran menurut saya, tapi sebelumnya, saya akan memulai dengan ringkasan fakta dulu, yang bisa diambil dari internet, kemudian bahwa refleksi dan pengalaman, terus baru contoh-contoh dalam keseharian ya. Kalau refleksi itu ada cerita tentang masa kecil, jadi ayahnya Musashi itu adalah seorang seniman bela diri juga. Waktu tujuh tahun, Musashi sudah diasuh oleh pamannya. Jadi meninggalkan bapaknya ya, karena ribut sama bapaknya. Karena dia mengkritik, bapaknya Ali bela diri, anak kecil umur tujuh tahun mengkritik bapaknya. terus kemudian umur 13 tahun sudah berkelahi dengan Arima Kihei. Jadi sesungguhnya adalah gini, Arima Kihei itu menantang orang kemana-mana, terus kemudian sampai di daerahnya Musashi, Musashi menulis namanya di situ, bahwa akan menantang. Terus kemudian pamannya yang pendeta itu datang minta maaf supaya jangan, tapi itu malah Musashi duel ya, sama Kihei, dan kemudian menang. umur 13 tahun. Terus kemudian peristiwa yang lain adalah 16 tahun ikut berperang. Ini adalah awal dari ceritanya. Jadi Musashi dan temannya itu bangun dari banyak mayat-mayat karena perang ya, dan kelompoknya Musashi kalah. Jadi ini awal ceritanya. Jadi terus kemudian pada umur 21 umur 21 mulai menantang perguruan yang terkenal yaitu Yosho K. Saya bayangkan mungkin yang sekarang mungkin ya kalau di Indonesia mungkin perguruan-perguruan yang terkenal-terkenal itu ya. Atau kalau sekolah mungkin seperti UI ITB UGM jadi tahu-tahu kita hadir di situ nantang orang. Kemudian keluarga Yosho K ini juga diceritakan bahwa ayah Musashi juga pernah menantang di situ dan menang. Karena menang dia dapat julukan tidak tertadengi di bumi. Jadi bapaknya Musashi juga orang hebat. Jadi di sini Musashi yang pertama adalah berkelahi dengan Seijuro itu adalah orang paling senior di sana. Terus kemudian menang kemudian juga berkelahi lagi sama Den Shichiro itu adalah adiknya Seijiro. Oke nanti kita akan mengulang lagi ini di belakang. Terus kemudian diceritakan akhirnya yang terakhir adalah ini. Apa? Dia terus bertarung sampai 60 kali ya. Terus kemudian yang terakhir adalah mengembara yang terakhir adalah musuhnya yang paling utama itu adalah Sasaki Kojiro yang Sasaki Kojiro dan di sini diceritakan atau nanti kita gak usah cerita nanti Mas Risa akan puter dengan Sasaki Kojiro masa tuanya jadi Musashi awalnya adalah seorang Ronin Ronin itu adalah ahli pedang yang gak punya tuan jadi pengembara gitu lah ya sekarang waktu tuanya sudah terkenal menang terus akhirnya digaji sama ini apa Daimyo ya yang ironisnya merupakan tuan dari Sasaki Kojiro jadi musuh utamanya adalah Sasaki Kojiro Musashi berduel dengan Sasaki Kojiro pada waktu Sasaki Kojiro kalah kemudian kemudian Musashi malah diambil sama ini tuannya Sasaki Kojiro ya terus kemudian meninggal usia 60 karena kanker pada waktu meninggal dia menulis itu yang buku terakhirnya ada tentang filosofi hidup dan lain-lain ya itu Dokodo ya namanya Dokodo terus kemudian sampai sekarang itu ada di Jepang itu ada tempat pemakamnya musashi dan rambutnya ditanam di mana kira-kira sudah ditokokan kira-kira di situ ini ini adalah fakta fakta yang begini oke sekarang ini panjang sekali ceritanya jadi saya berpikir kita cerita saja mulai dari tokoh-tokoh yang penting ya ada tokoh namanya Mata Haji Mata Haji ini adalah temannya musashi yang kalah perang jadi dua orang yang temannya musashi yang apa pingsan kemudian sadar di medan perang terus kemudian melarikan diri itu adalah Mata Haji dan musashi Mata Haji diceritakan hidupnya gak karo-karawan ya kacau seperti itu ya oke singkat saja nomor dua adalah Osugi Osugi ini adalah ibunya Mata Haji ibunya Mata Haji itu diceritanya musashi ini Osugi itu selalu membayang-bayangi musashi kemanapun musashi pergi itu selalu dikejar-kejar Osugi karena Osugi sangat marah dia berpandangan bahwa Mata Haji jadi nakal jadi ikut perang jadi seperti kondisinya gak baik karena ikut-ikutan musashi terus yang ketiga adalah Takwan Soho Takwan Soho ini adalah pendeta Zen yang menghukum dan mendidik musashi terus kemudian ada Otsu Otsu ini adalah orang yang jatuh cinta pada musashi terus kemudian sepanjang perjalanan musashi itu Otsu mau ikut terus tapi ditinggal terus sama musashi yang kelima adalah Jotaro Jotaro ini adalah anak kecil yang kemana-mana mengikuti musashi jadi seperti muridnya musashi jadi di cerita-cerita seperti musashi ini umumnya selalu tokohnya tokohnya selalu mempunyai guru yang dia belajar tapi dia tetap merasa gak puas tapi juga sekaligus dia mempunyai murid terus selalu punya musuh punya teman punya musuh punya teman terus sama orang yang mencintai dia menarik dari disini adalah dari sekian banyak tokoh musashi takut sekali sama Osugi karena merasa bersalah karena merasa ini orang tua ibu-ibu tua ada musuh yang lain adalah musuhnya dalam pertempuran musuhnya dalam duel yang ini kembali yang tadi mereka yang tangguh adalah keluarga Yoshioka yang pertama yang paling senior adalah Seijiro terus adiknya adalah Denshi Chiro terus Sasaki Kojiro dan kemudian Sekiru Isai kita cerita sedikit tentang ini ya Seijiro itu di keluarga Yosoka itu terkenal adalah tak terkalahkan dan juga seperti musashi sebelum ketemu gitu tapi terkenal dengan konsentrasi yang sangat bagus konsentrasi yang sangat bagus waktu mau ketemu Seijiro sudah janji Musashi itu telat lama sekali gitu jadi dia membuat Seijiro marah dan kemudian konsentrasinya tidak bagus padahal yang dia paling bagus adalah konsentrasinya jadi dia menghantam musuh dengan kekuatan sisi kuatnya mereka jadi Seijiro kalah itu kemudian dan Seijiro adiknya itu juga mengalami yang sama tetap saja janji Musashi datang telat lagi jadi Musashi itu mengatakan dirinya adalah alih strategi itu tidak hanya bermain pedangnya jadi dia sengaja membuat situasi di mana musuhnya tidak enak ya ini Sasaki Kojiro nanti kita lihat filmnya yang keempat adalah Seiki Husai sesungguhnya di buku diceritakan bahwa Musashi tidak pernah kalah tapi sesungguhnya Musashi sesungguhnya pernah kalah sama orang ini sama Seiki Husai tapi sesungguhnya berkalanya adalah ini apa bahwa kalah sebelum bertanding ya kalah sebelum bertanding ceritanya adalah kira-kira begini itu yang tadi di depan ada Den Shichiro kan yang dikatakan yang nomor dua itu ingin menantang Seiki Husai Seiki Husai itu seperti sudah levelnya tinggi banget tanding selalu menarik si orang tua ini tidak mau meladeni orang tua tidak mau meladeni tapi Den Shichiro itu maksa terus kemudian si orang tua itu mengatakan gini oke kalau gini dia kemudian memotong bunga bunga peone dengan pedangnya terus kemudian memberikan pada Otsu yang tadi perempuan yang suka sama Musashi tolong berikan pada Den Shichiro pada waktu dikasihkan Den Shichiro ini merasa dihina bunganya dibuang eh pas Musashi yang mau menantang juga pas lewat dan dia melihat potongan bunga seperti ini sepertinya harus dengan kecepatan dan ketepatan yang sangat tinggi baru bisa begini jadi dia merasa dirinya tidak bisa seperti itu dan kemudian dia tidak jadi pertanding tidak jadi maju karena dia merasa bahwa Den Shichiro itu ilmunya jauh di atas bukan Seki Husai itu jauh di atas Musashi sendiri kira-kira begitu oke kita balik jadi ini Den Shichiro yang itu sedangkan Den Shichiro itu tidak tahu jadi isyarat dari samurai tua itu Den Shichiro tidak tahu oke diceritakan Musashi tidak pernah kalah sesudah dia menjadi Musashi waktu dia menjadi Takezo dia diceritakan tidak kalah juga sama bapaknya sama ininya sering kalah juga sesudah dia jadi Musashi jadi tidak pernah kalah jadi disini ada istilahnya ada transformasi sesudah dia dihukum transformasi awalnya dia hanya seorang pemuda yang suka berkelahi pemarah kejam kemudian sesudah dihukum dia menjadi penuh perhatian penuh tegak dan kemudian dikatakan penuh kekerasan sesudahnya tidak tepat karena dia beberapa kali bertarung itu waktu musuhnya jatuh dia merasa wah kok kejadian lagi ya sesungguhnya niatnya tidak jadi diceritakan pada waktu Musashi jadi dikejar-kejar karena pelarian perang dan banyak musuhnya itu dia ketemu sama seorang perdita yang namanya Takwan Soho yang tadi terus Takwan itu mengatakan gini lu ikut saya aja karena dengan ikut saya nanti kakakmu bisa dibebaskan karena Musashi gak bisa ditangkap kakak perempuannya ditangkap oleh penguasa supaya Musashi menyerahkan diri jadi si Takwan mengatakan kalau ikut saya dihukum nanti kakakmu bebas dan kamu bebas jadi ceritanya Musashi diikut di pohon terus kemudian lepas dan kemudian dikurung selama tiga bulan jadi gak ada kerjaan lain Musashi selama tiga bulan itu membaca membaca berbagai karya klasik jadi diceritakan sepertinya termasuk Sun Tzu yang strategi perang itu dan kemudian sebagian besar lagi adalah Zen Zen dan berbagai karya klasik termasuk Sun Tzu ya Bapak Ibu oke ini yang mulai masuk ke pandangan saya ya Bapak Ibu dan teman-teman samurai itu itu kejam sekali dan mereka tidak pernah merasa membunuh karena yang mereka tahu adalah bertanding jadi misalnya tadi diceritakan sama Osugi yang perempuan nenek tua yang ganggu dia terus dia tidak pernah dijauhin atau apa karena Musashi merasa bahwa itu dia bukan samurai dia tidak bisa bertanding jadi samurai hanya bertanding dengan samurai dan kalau siapa yang keterampilannya kurang resikonya mati jadi ini ada permainan para ahli jadi pada waktu musuhnya jatuh itu adalah karena mereka lakihannya kurang lakihannya kurang kok mau bertanding kira-kira gitu jadi tidak ada rasa bersalah karena kalau saya yang kurang bagus saya yang mati saya yang kena kira-kira gitu ini yang saya pingin ini adalah bahwa kita mungkin ada gunanya buat kita pandangannya orang-orang Jepang itu begitu itu sebenarnya perkara Otsu jadi ada anak perempuan cantik ngejar-ngejar dia baik sama dia ini Musashi itu menghindar terus karena Musashi merasa kalau dia dekat sama Otsu dia tidak bisa fokus pada sasarannya untuk latihan atau bertanding karena bertanding bisa bisa cacat bisa kemudian bisa mati kasihan Otsu jadi Otsu adalah beban jadi di apa di cerita-cerita silat Cina mungkin ini juga selalu begitu selalu dikatakan bahwa ada orang yang pedang tanpa perasaan jadi dia kalau bermain pedang itu dia tidak boleh mikirin pacarnya tidak boleh mikirin yang lain-lain dia hanya bermain pedang saja terus ketiga adalah Genjiro Genjiro ini adalah nanti mungkin bisa dicek lagi saya ini tapi Genjiro ini adalah pertarungan sesudah Seijuro dan Den Den Shichiro yang tadi di depan itu dua-duanya kalah terus kemudian perguruan Yoshioca tetap ingin membunuh Musashi terus kemudian mereka itu memasang seorang anak kecil di depan sedangkan Musashi itu tidak tahu Musashi itu tidak tahu dia berpikir inilah yang lebih kuat lagi pada waktu itulah untuk pertama kali Musashi membunuh seorang anak kecil karena tidak tahu karena pada waktu itu anak kecil itu dipasang di depan terus kemudian dikepung rame-rame dipanah jadi Musashi itu ingin dibunuh dengan cara yang curang kira-kira begitu jadi hal-hal yang seperti ini kalau kita bisa lho kok kejam sekali membunuh orang kok gak gak suka sama kok membunuh anak kecil kira-kira penjelasan di dalam pikiran Musashi itu adalah begitu oke ini Zen mungkin kita lewatkan saja tapi dikatakan bahwa Musashi itu adalah ahli Zen jadi kalau waktu bertarung itu dia konsentrasi bisa full kemauan bisa keras tidak bisa teralihkan dan kemudian tanpa tanpa beban gitu jadi sampai situasi dimana dia bisa merasakan apa ya seolah-olah dia bisa tahu musuhnya mau kemana seolah-olah bisa membaca musuhnya dan membaca sekelilingnya oke nah ini dihubungkan dengan cerita bahwa Musashi adalah seorang strategis dia mengenal dirinya sendiri dia mengenal lawannya dia juga mengenal lahan atau lokasi setiap kali mau duel dia selalu mempelajari semua jadi kehebatan musuhnya apa lokasinya seperti apa selalu datang lebih awal di lokasi tetapi tidak pada waktu pertandingan lahannya diselidiki dulu disini gini jam sekian matahari akan menghadap kemana gitu jadi angin atau bagaimana sehingga dia menepatkan diri pada posisi yang paling menguntungkan misalnya lawannya bisa silau lawannya bisa kena debu dia enggak hal seperti itu tapi pada waktu hari pertandingan itu seringkali dia mengacaukan ritme musuhnya jadi musuhnya sudah datang sesuai jam dia telat lama sekali kira-kira gitu tujuannya adalah apa semua dipergunakan untuk memperkuat posisi dirinya dan memperlemah lawan jadi ini adalah seorang strategis jadi dia tidak merasa malu kalau dikatakan wah lu curang enggak ada curang karena yang sasarannya adalah bagaimana ciptakan situasi yang paling bagus untuk menang terus di dalam hal ini musuh si itu mementingkan proses orang-orang yang samurai maupun bela diri dan lain-lain itu mereka sesungguhnya mereka perlu mencari musuh yang paling kuat mencari kondisi yang paling gak enak karena apa karena musuh yang paling kuat dan kondisi yang paling gak enak itu adalah proses belajar yang paling baik proses belajar yang paling baik jadi sesungguhnya rata-rata orang seperti musasi ini itu adalah mereka mencari kekalahan siapa sih yang paling kuat saya bisa ini jadi hanya kekalahan yang bisa membuat orang maju dengan cara bahwa refleksi dipikirkan tadi kalahnya mengapa sih dan ini dan tentu saja kalau tidak cacat atau tidak mati terus mereka selalu belajar dari kekalahan jadi mementingkan proses tetapi sehari-hari mereka tetap latihan jadi rutin jadi yang rutin itu dia latihan latihan dia latihan terus tapi dia mencari duel duel belajar mempikir eh kayaknya kelemahan saya disini kemudian dia belajar lagi itu terus proses yang terus-menerus ini yang sepertinya khas Jepang misalnya sekarang di manajemen juga ada kualiti kontrol perbaikan terus-menerus itu sepertinya aliran yang ini ini yang tadi jadi dengan melihat proses saja dia sudah bisa tahu kemampuannya jangan melihat sepotong bunga yang dipotong dia bisa tahu ini kecepatan pedangnya seberapa itu biasanya orang-orang yang tahu proses dan mungkin juga kita sering dengar di bisnis atau di mana itu positioning dan harus unik kalau tidak unik kita masih kalah Musashi selain memakai strategi memakai berbagai hal dia mempelajari musuhnya dengan detil dan dia menciptakan ilmu yang tidak umum misalnya yang tadi samurai memegang dengan dua tangan dan cuma satu pedang dia memainkan dua pedang samurai karena memakai dua tangan potongannya adalah lurus-lurus dan lebar-lebar sedangkan Musashi itu sering di buku yang itu ya yang lima cincin itu itu sering memotong dari samping dan dari bawah jadi membuat musuhnya kagok musuhnya kagok apa sih musuhnya salah salah posisi jadi kemungkinannya jadi menang jadi ini oke kita bisa mengatakan ini apa high risk gitu jadi hidup seperti Musashi itu resikonya besar sekali kalah tanding minimal mati atau cacat tidak hasilnya tidak setiap orang bisa seperti itu dan kenapa dia ingin begitu karena setiap kali dia selesai tanding dan ini dia sasarannya adalah lebih baik dan lebih baik dia bertumbuh ya Bapak Ibu ya hal ini kayaknya mirip sekali sama yang ini kita pernah bahas dulu Ikigai 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 mengatakan kita masuk ke arena yang apa yang kita suka dia Musashi suka tanding suka pedang gitu pacarnya juga disitu ya dia semangat dia sangat ini disitu terus bisa hidup dari situ tapi awalnya kayaknya enggak Musashi ini gelandangan ya jadi run in ya tapi dia bisa hidup lah belum dibayar di ujung-ujung baru dibayar gitu kemudian vocation ya bisa berguna buat orang lain atau tidak gitu ya dia terima murid dan lain-lain mungkin Pak Risa supaya enggak bosen cerita terus mungkin bisa muterin filmnya itu duelnya Musashi sama Kojiro deh stop saya selamat menikmati Yang hitam adalah Musashi ya. Terima kasih telah menonton. Musashi. Terima kasih. 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 mengatakan bahwa Musashi menunggu. Itu dipukulnya itu tepat. Tapi Musashi sudah melatih diri sehingga postur badannya itu bisa direndahkan sampai batas tertentu. Yang dimana orang-orang yang orang-orang yang tidak tahu atau tidak terlatih, tidak akan bisa. Sehingga bagi orang-orang yang sekolahan, kalau Sosaki Kojiro itu sekolahan, sekolah bagus lah. Itu dia cuma tahu. Tinggi badan sekian, kalau saya potong sekian itu akan kena. Dan pada waktu itu dia merasa kena juga. Dia merasa kena, dia sudah senang. Pada waktu itulah Musashi memukul kepalanya Kojiro. Jadi sesungguhnya Kojiro jatuh dengan perasaan bahwa saya sudah menang. Saya sudah menang. Padahal Musashi itu menunggu pukulan itu. Jadi seperti umpan. Dia mengumpankan diri. Saya sering berpikir itu mungkin bela diri banyak begitu. Seperti dulu banyak petinju yang ini kan. Wah dipukulin sampai seperti kehilangan tenaga, terus tiba-tiba ini. Jadi semua adalah strategi. Jadi itu adalah strateginya si Musashi. Saya share screen sebentar. Kita masih punya sedikit slide, terus kemudian kita akan hanya jawab saja. Ya Bapak Ibu ya, jadi di sini Musashi bisa seperti itu karena dia menjalankan apa yang dia cintai, dia benar-benar menekuni. Terakhir dia bisa hidup enak, dan kemudian dunia, apakah dunia membutuhkan itu? Itu dunia di Jepang itu sesungguhnya para Daimyo ya, itu membutuhkan orang-orang seperti itu, dan banyak orang juga berguru ke Musashi. Terus kemudian strategi ya, attack the strength. Oke, ini ada yang cukup menarik adalah begini, Bapak Ibu, kalau yang hobi olahraga atau hobi tanding ya, kita selalu berpikir, kita serang kelemahannya, jadi main badminton atau main pingpong. backhand-nya lemah, kita serang backhand-nya, serang backhand-nya. Kalau mereka yang kelompok ini, dia tidak. Dia akan menyerang kekuatannya. Jadi misalnya musuh forehand-nya bagus, kita serang forehand-nya, sehingga musuh tidak punya kesempatan untuk menyerang kita dengan forehand-nya. Nah, tapi itu menuntut konsentrasi yang tinggi ya, dan kemudian ini, secara emosi si Musashi bertarung itu selalu ini. Misalnya dengan Sejiro, tahu Sejiro konsentrasinya bagus, dia menyerang dengan konsentrasinya, dengan membuat. Terus kemudian juga, kalau beberapa yang ini, yang bicara Zen tadi, Musashi sudah dikatakan spiritualnya sangat kuat. terus badannya juga harus terlatih tiap hari. Strategi yang paling umum adalah memaksa lawan masuk ke area yang dia tidak suka, kondisi-kondisi yang kritikal. jadi memaksa lawan keluar dari confidence zone. Jadi, lawan merasa tidak nyaman, itu yang didesak terus, dan begitu kondisi yang tepat, dia akan menyerang. yang misalnya tadi, posisinya silau, posisinya anginnya, banyaknya, hal-hal yang seperti itu. Cuman, dikatakan bahwa Musashi mengelang semua itu dangkur. Misalnya, pada pengelang yang tepat, ya Bapak-Ibu. Apakah yang Musashi? Enggak. Yang dijelaskan Oh, mohon maaf. Ini kayaknya ada gengguan sinyal dari Pak Usni. Kita tunggu dulu ya. Set screen ya. Oke. Kedengeran enggak, Mas Risa? Halo? Dengar Pak. Dengar. Tapi share screennya belum. Nah, ini udah. Dengar ya. Share screen udah ya. Tadi sampai yang ini aja ada ya. Jadi, bahwa apakah cuman Musashi yang seperti itu? ternyata tidak. Jadi, di zaman modern itu ada yang namanya Oyama. Oko Kyoko Shinkai. Itu juga datangin orang bertanding terus ya. Bertanding terus. Sampai ada filmnya bahwa Master Oyama melawan banteng. hal-hal yang begitu. Pokok-pokok yang seperti itu banyak. Saya pikir di Indonesia juga ada ya. Seperti apa? Tarung derajat atau apa yang gitu-gitu. Itu, waduh, katanya panding terus ya. Hal-hal yang begitu ya, Bapak-Ibu. pengalaman pribadi ya. Ini sharing ya, Bapak-Ibu. Keliatannya sepele, tapi ini pengalaman pribadi. Saya kayaknya mirip-mirip ini usaha terus itu dalam hal ini. Beasiswa ya. Saya sendiri yang seperti sharing saya tadi, saya pernah dengan cara yang mungkin nggak umum juga. Misalnya gini, sateng di hotel, saya udah siapin suratnya. Jadi pada waktu profesornya selesai interview saya, dia balik ke kamar. Kira-kira begitu. Jadi banyak, banyak inilah. Banyak taktik, banyak ininya. Anak-anak saya, ini misalnya memenangkan Asian Scholarship Singapura ya. Terus, oh ini lupa ditulis ya, juga memenangkan scholarship dari Melbourne University ya. Dan yang terakhir ini, anak saya juga menang ini, Harvard Business School ya. Beasiswa untuk 2 tahun di Harvard. Nggak penuh sih, tapi, kalau nggak salah nilainya 100 ribu dolar loh. Untuk ini, nilai beasiswanya. Oke. Oh, mungkin saya ingin sharing sedikit. Mungkin yang terakhir saja, yang Harvard. Itu, memenangkannya nggak gampang. Jadi, anak saya mengkonteks semua lulusan Harvard yang mau meladeni, yang mau menjawab. Terus kemudian, pertanyaannya adalah gini, waktu kamu di interview itu, pertanyaannya apa sih? Terus mengumpulkan jumlah pertanyaan itu hampir 40 halaman. Itu semua dikerjakan, sedikit demi sedikit dikerjakan. Terus kemudian latihan interview. Saya termasuk yang ini, tapi, ini latih saya dong. Saya dikasih pertanyaan, terus kita latihan interview. Saya jadi interviewernya, dia jadi ininya. Dan, kenyataannya dia diterima, dan kemudian mendapat beasiswa. Dan ada hal yang yang ingin saya inginkan di sini adalah kita harus mengenal pola. Jadi, sesudah dia masuk, dia cerita ke teman-teman saya, interviewnya begini-begini, kemudian saya mengenal, saya menyimpulkan ada satu pola. Jadi, interviewnya Harvard itu, itu adalah di awal, di pertanyaan pertama itu, orang dihantem dulu. Dikasih pertanyaan yang enggak masuk akal dah. Dikasih pertanyaan yang, jadi misalnya, anak saya kerja di perusahaan minuman, dia bilang, coba ceritakan semua minuman yang ada di dunia. Kan enggak bisa. Jadi, itu kemudian diklasifikasi, bisa menjawab. Jadi, umumnya, orang-orang itu, di pertanyaan pertama itu, langsung gugup, dan kemudian hilang. Itu juga diceritakan, ada anak yang persiapannya sangat bagus, anak yang sangat hebat, sangat ini, orang Amerika, yang ikut wajib tentaranya Amerika di Timur Tengah. Sudah siap, dan sudah ini, dia merasa, kalau gue di interview, pasti diterima. Lu pertanyaan apa saja, saya pasti bisa jawab. Interviewnya pewa internet, kayak kita gini, terus kemudian interviewnya bilang, eh, kamu sehat enggak? Kondisi ini enggak. Jadi, anak itu merasa sangat kecewa. Dia merasa interviewernya ini tidak bermutu. Nanti dia akan dirugikan oleh interviewer itu. Pertanyaan berikutnya, wah, konyol-konyol seperti itu, membuat anak itu secara emosional enggak masuk. Terus kemudian interviewnya enggak bisa berjalan lancar. Jadi, saya pikir itu juga di attack. Dia di attack secara emosional, hal-hal yang seperti itu. Jadi, saya berpikir, mengerti strategi, dan mengerti pola yang berlangsung, itu sangat menguntungkan. Jadi, seperti anak saya, dia udah tahu, oh, pertanyaan pertama pasti dihantem. Pasti ini udah, enggak lolos. Bapak-Ibu ya oke, teman pribadi, oh, ya, ma, ya, siswa. Oke. Terus, ini juga contoh. Bapak-Ibu mungkin tahu, MME ya, yang berkelah yang bebas itu, sama ini. Kalau di Cina itu, banyak ini, tenaga dalam, Qikong, Tai Chi, dan macam-macam. Akhir-akhir ini lagi rame, heboh, karena ada seorang Cina dari MME, si Ziautong ini, menantang semua master-master itu. Untuk berkelahi bebas. Belum pernah kalah loh, si Ziautong itu, semua master di kalahkan oleh dia. salah satu master yang terkenal, cuma punya waktu 10 detik. Jadi begitu ketemu 10 detik, langsung tumbang. Karena si Ziautong berkelahinya, itu benar-benar di luar dugaan dari para master ini. Para master ini, oh, siap dulu, harus begini, supaya tenaga dalamnya efektif. Kalau ini, tidak. Ini hanya memberi contoh, bahwa latihan dan kondisi yang berbeda, bisa membuat sesuatu yang kelihatan hebat, sesungguhnya enggak ada, enggak hebat, hebat, aman. sedangkan satunya adalah latihan dan tanding terus-menerus membuat orang makin bagus. Bapak-Ibu, ini kita slide yang ini. Tadi dikatakan bahwa musasi sebelum berangkat, tanding dengan Sasaki Kejurut, terlambat, salah satu kegiatannya adalah melukis. Jadi ini adalah lukisan, ini cuma contoh, saya enggak tahu apakah lukisan ini, saya ambil dari internet. Ini dia melukis awan, sama melukis seekor burung bertengger di atas. Ini bisa dikatakan, itu perlu konsentrasi yang tinggi banget, dan tangan yang enggak bergerak, untuk yang kanan ya, sedangkan yang kiri itu adalah bergerak bebas, tapi bisa membentuk ini. Dua hal yang sangat kontradiktif. Tapi ini adalah persiapan mental, persiapan diri seorang musasi untuk menghadapi, selain ngulur-ngulur waktu yang mungkin. Dan musasi selalu itu. Pada ujung-ujungnya, ini adalah lambang dari orang-orang itu, bahwa ujung-ujungnya adalah kosong. Jadi pada waktu bertanding itu adalah kosong. Jadi waktu bertanding sudah ada pikir lagi, nanti bakal mati apa enggak, nanti pacar saya, gimana kalau saya kecelakaan, saya jadi enggak terkenal dong, ini pada waktu bertanding itu adalah kosong. Dirinya enggak ada sama sekali, yang dia fokus cuma satu. Ini adalah bertanding. Kira-kira cerita tentang musasi, dan ini seperti itu, mungkin Mas Risa, kita bisa diskusi dan sharing teman-teman saja. Oke? Dari saya cukup sekian kali Mas Risa. Mungkin ada pertanyaan? Oke, terima kasih Pak Usni. Terima kasih. Saya stop sharing ya. Ya. Oke. Ya mungkin kita ngobrol aja. Ini bebas nih, buat teman-teman yang mau bertanya, mau menanggapi, mau berbagi juga. Ini kayaknya emang, enggak sedikit sih yang baca buku ini, apalagi yang zaman-zaman dulu, udah pernah ada di, itu ya Pak ya, cerita bersambungnya Kompas. Kompas, Kompas. Ini Pak Tinyo juga, juga cerita juga nih, katanya lagi baca bukunya, tiga-tiganya ya Pak ya. Ah, ya Pak, silahkan sharing Pak. Nah, mohon gue silahkan teman-teman yang mau berbagi, atau mau bertanya, tapi mungkin aku nanya dulu nih. Nanyanya ini Pak. Ya, ya silahkan. Tadi kan dibilang adalah, Musashi itu, belajar dari kekalahan. Tapi mungkin ada hal kontradiktifnya, yang mana dia tuh 61 pertandingan itu, nggak kalah-kalah, itu belajarnya gimana? Kalau umpama kita, kita, gimana sih bedanya, mengambil pembelajaran dari, kesuksesan, atau kekalahan itu, lebih mudah yang mana sih gitu Pak? Ah, oke, thank you Mas Lisa. yang orang-orang seperti itu, pada umumnya, dia adalah belajar dari, kondisi yang kritis. Jadi kondisi kritis membuat, orang ini harus berpikir, dan refleks, kan? Nah, biasanya orang yang bisa seperti itu, itu adalah itu. Sesudah pertandingan, dia punya waktu untuk berpikir. Tadi itu gimana sih? Kenapa bisa begini? Saya kok bertindak begini, sehingga kalah. Musuhnya kok begini? Jadi refleksi. Istilahnya adalah refleksi. Jadi belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Jadi, tapi tentu saja itu adalah satu sisi. Sisi yang lain tentunya dia harus, setiap hari dia juga latihan rutin. Latihan rutin itu, itu adalah satu kondisi yang wajib. Ya, misalnya saya umpamakan, anak-anak penerima beasiswa gitu. Misalnya. Anak-anak penerima beasiswa, itu harus terlatih untuk interview akhir. Karena interview akhir itu, dia seperti duel, seperti tanding. Tetapi, sehari-hari dia juga harus belajar, sehingga nilainya itu ada nilai minimal. Jadi misalnya nilai minimal, dulu kalau ada ujian akhir ya. Ujian akhir itu semua pelajaran harus 9. Baru dipanggil. Jadi selalu gitu. Selalu ada dua sisi. Kenapa ada orang yang bisa belajar dari pengalaman, dan ada orang yang nggak bisa belajar dari pengalaman. Mereka yang merasa dirinya sangat pandai, sangat pinter, tidak bisa belajar dari pengalaman. Karena dia, pada waktu dia kalah, pada waktu dia bersalah, yang dia pikir adalah gini, saya dicurangi nih, ternyata kondisinya tidak memungkinkan. Jadi bukan saya yang salah. Semua orang yang bisa belajar dari kekalahan, semua orang yang bisa belajar dari kesalahan, adalah mereka-mereka yang cukup rendah hati untuk merefleksi. Sesungguhnya saya kok bisa begitu ya? Hal yang seperti itu. Soal Musashi, dia menang terus karena dia lebih holistik. Semua dipakai ya, Mas Risa mungkin tadi bisa lihat ya. Semua dipakai. Emosinya diserang, terus kemudian secara fisik, dia juga terampilnya, adu terampil. Terus kemudian, ini yang orang lain nggak punya. Mungkin Sasaki Kojiro kalau punya, dia bisa lebih bagus sekali. Adalah strategi. Berdiri menghadap kemana, saya harus, seperti bisnis juga, positioning ya. Kalau posisinya sudah betul, saya diuntungkan lingkungan, ketampilannya sama, dan kemudian ada satu hal adalah timing. Timing ya. Sesungguhnya membuat perlambat itu, membuat timingnya semuanya rusak. Musashi dalam kondisi yang sangat siap, yang satunya sudah lewat. Lewat ininya, masa klimaksnya. Jadi misalnya olahraga kan, sebelum masuk lapangan kan, pemanasan dulu, atau kita ketemu sama orang yang belum pemanasan, atau ketemu sama orang yang sudah, pemanasannya sudah lewat. Jadi, kenapa menang terus? karena dia memang itu. Dia memang ahli. Jadi, hampir semua cara dipakai. Ya, mungkin gitu Pak Arisa. Mungkin teman-teman ada yang ini, tapi ini hanya dari saya. Dari saya, saya melihat, wah ini dia, dan karena saya pernah baca sunsu, itu juga gila. Sunsu dipakai betul. Oke, Bapak Ibu. Oke. Makasih Pak Usni. Jadi, tadi, itu ya Pak ya. Tadi aku nangkep, kalau orang yang ngerasa pinter itu, malah justru makin susah untuk mengambil pembelajaran. Makin susah dan enggak. Dan jadinya, dia harus humble. Harus. Humble, humble. Harus humble untuk bisa, apa, mengambil pembelajaran dari banyak hal gitu. Iya. Ada enggak ya, yang mau menanggapi lain gitu? Mungkin dengan pertanyaan yang sama, bagaimana kita mengambil pembelajaran dari pengalaman itu, kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan lain enggak, teman-teman, kira-kira? Monggo kalau ada. Monggo, teman-teman. Kalau tanya, boleh enggak? Boleh, boleh. Silahkan Pak. Saya, itu ya. Ya, saya sulis Pak Usni. Ya Pak sulis, ya silahkan. Ya, pertarik tadi, sebenarnya ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi, dengan 61 kemenangan, tapi tidak membuat dia merasa jumawa, sehingga ketika dia bertanding lagi, itu dia bisa menang. Ya, ya Pak. Itu, tapi tadi sudah jawab, yaitu dia tadi adalah humble jawabannya. ya, ya. Nah, tapi pertanyaan kedua, menarik tadi di slide terakhir, yaitu tentang kosong. Ya Pak. Nah, saya tertarik banget, konsep tadi kosong, padahal, ketika, pada saat live, biasanya orang ketika dia punya jam terbang tinggi, pengalaman banyak, justru sebenarnya dia pengen memperlihatkan itu. Tapi ternyata, si Musashi, kosong ya. Nah, boleh, dijelaskan lebih, dalam lagi Pak Usni, sehingga lebih tertarik. Makasih Pak. Makasih banyak Pak Sulis. Ini cuman, ini ya Pak, kalau salah ini ya, ada benar, ada salah ya ini, ini refleksi. Seperti diceritakan, bahwa Musashi itu, pada dasarnya, sangat dibantu oleh, strategi, oleh, the art of war, strategi perang. Yang kedua adalah, bacaan-bacaan, dan latihan Zen-nya Pak. Latihan Zen-nya. Jadi dia dibentuk, misalnya tadi, kalau lihat di slide itu, Zen-nya itu ada 5 tingkat, atau apa. Jadi, yang pertama, misalnya gini, Zen itu selalu mengatakan, saya memulai latihan, dengan tidak terlalu berkehendak. Jadi, tidak ngoyo Pak. Jadi, kalau di bidang ini, kalau terlalu ngoyo itu, malah nggak maju-maju. Jadi, seperti ada cerita Zen, jadi misalnya, gurunya mengatakan, you bisa menyelesaikan itu, dalam waktu 2 tahun. Tapi Pak, kalau saya mati-matian, saya tidak berhenti, saya ini, apakah bisa kurang dari 2 tahun? Nanti malah 5 tahun, misalnya. Zen itu melatih begitu, Pak. Terus, kemudian Zen itu melatih, misalnya, berpikir, dan merasakan itu, kemudian, sampai suatu taraf, di mana, kita sudah tidak terlalu, dikontrol pikiran. Jadi, mereka seringnya ada ilustrasi, begini Pak. Kalau kita, kalau teman-teman yang baru belajar, sebenarnya, coba kosongkan pikiran, jangan berpikir, jangan berpikir. Terus, kita berpikir, saya tidak berpikir. Bagi mereka itu, sesungguhnya saya lagi berpikir, bahwa saya tidak berpikir. Hal-hal yang begitu. Jadi, hal-hal yang seperti itu, dihilangkan, Pak. Jadi, dia sudah melihat. Terus, ada istilah yang lain, misalnya, tidak terikat, Pak. Tidak terikat. Jadi, misalnya, saya sudah tidak peduli lagi, pertandingan ini, kalau kalah, saya mati. Saya pertandingkan, kali ini kalah, saya akan, saya akan, maksudnya, saya dikenang sebagai, saya kalah nih, saya pernah kalah. Itu sudah, dia kosong, dia lepas. Dan, dalam kondisi seperti itu, katanya, orang itu bisa, ini, Pak. Musuhnya bergerak sedikit, dia bisa, seperti ada perasaan, seperti ada sens, bahwa, oh, dia mau begini. Jadi, dia betul-betul fokus, di dalam satu, satu pertarungan, dan dia larut, di dalam pertarungan. misalnya, di dalam putaran, si siapa, Sasaki Kojiro itu, sesuai Sasaki Kojiro juga, nggak tahu loh Pak, kalau dia sudah kalah loh Pak. Dia merasa, dia menang Pak. Dia merasa menang, karena dia terlalu fokus, terlalu ini, di dalam itu. Tapi mungkin, itu ada film yang cukup bagus, atau, Mas Risa putar yang film satunya, atau, cukup nggak waktunya? Kalau cukup, kita putar film yang satunya, yang Kakami, atau apa namanya. Ya Pak, Pak Sulis kira-kira begitu. Jadi, dengan dilatih sampai seperti itu, pada waktu dia harus tanding, dia sudah nggak mikirin yang lainnya. Nggak mikirin Otsu, nggak mikirin ini, nggak mikirin menang, nggak mikirin kalah. Sayanya udah hilang, Pak. Akunya tuh udah hilang. Yang ada hanya, keterampilan dan ini. Oke, Pak Risa, gimana? Coba muterin ya. Muterin aja ya. Pak, kita muterin ya Pak Sulis. Ya Pak Sulis, makasih. Makasih. Pasti seru nih, filmnya. Ada suaranya nggak tadi? Ini. Ada, ada. Ada. Pasti ini ada di Youtube ya. ada di Youtube ya Pak Sulis. Terima kasih telah menonton 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 Dan membaca ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini aku jadi Terima kasih telah menonton 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 digunakan dalam ilmu, ilmu bela diri, terutama dalam hal meditasi. Dalam ilmu Tai Chi Chi Kung, sering digunakan mengalami kekosongan. Itu berarti melucuti diri dari semua gangguan dari luar. Hanya berada dengan diri sendiri dalam hal melaksanakan sesuatu pada saat ini di tempat ini. Itu semacam kekosongan. Karena itu saya kira yang digunakan musasi dalam hal pertandingan, saya kira itu juga. Dia betul-betul konsentrasi dalam situasi ini, di sini dia berhadapan dengan musuh yang berada di depan dia sekarang ini. Itu yang pertama. Itu membutuhkan sebuah proses yang panjang, dan harus terus-menerus mempraktekkan setiap hari supaya bisa mengalami kekosongan. Kekosongan semacam ini. Itu sebuah, bagi saya sebuah, kalau orang yang mau mengalami itu harus betul-betul melatih diri dalam hal ini. Kemudian yang kedua, sering dikenal jingjang. Mungkin jingjang itu. jingjang. Itu dari situ saya kira belajar dari kekalahan. Melihat orang lain, meskipun dia itu misalnya dia itu orang hebat. Tetapi dalam kehebatan dia itu, pasti ada titik-titik lemahnya. Dan karena itu jingjang. tidak selamanya dalam malam, itu ada gelap. Pasti ada terangnya. Tidak semua dalam terang ada 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 dalam macam itu. Ya. Di dalam terang, pasti ada titik gelapnya. Dan itu, dan itu, itu, itu sistem yang saya kira digunakan untuk bisa, untuk bisa mengalahkan. Meskipun misalnya ada malam pertandingan. Dia tahu bahwa dia itu selalu menang. Dia selalu menang. Tapi harus berusaha untuk mencari. Pasti ada satu titik kelemahan yang yang kita bisa digunakan untuk mengalahkan musuh-musuh itu. Sehingga saya kira itu, itu kemudian disebutkan kung fu. Kung fu itu sebenarnya bukan bukan sejenis ini ini apa puncak silat atau seni beladiri. Sebenarnya itu, itu kung fu itu berarti sebuah kerja yang dilakukan dengan dengan sebuah tindakan yang bermutu. Tindakan yang sangat tinggi. Bukan namanya itu arti seni beladiri. Karena seni beladiri untuk orang Cina itu, itu namanya wusu. Wusu itu beladiri. Misalnya dari kebetulan saya ikut sedikit ikut sedikit ini latihan dan untuk apa itu. Sehingga saya betul-betul itu merasakan bahwa kenapa orang Cina, orang Jepang, orang Jepang, mereka itu selalu berhasil. Karena memang mereka melakukan segala sesuatu dengan dengan filsafat ini. Bahwa segala sesuatu harus dilakukan, harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Itu yang sering kita lihat orang Cina kenapa, kenapa mereka selalu berhasil. Orang Jepang, kenapa mereka selalu berhasil dalam melaksanakan sesuatu. Karena memang mereka selalu bertolak dari filsafat kung fu. Saya kira itu saja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tinus. Wah ini dahsyatnya di sini nih. Pak komentar sedikit ya. Itu benar-benar sesungguhnya Pak Tinus menyimpulkannya cantik sekali. Yang tadi ya, saya kebetulan ikut tai chi. Jadi sejak Covid ini, itu sejak bulan April itu ikut tai chi setiap hari Pak. Karena nggak bisa kemana-mana ikut tai chi setiap hari. Yang Pak Tinus katakan itu benar sekali. Jadi tai chi itu, itu sampai batas tertentu suatu hari kita lagi latihan cuma tiga orang. Ada ini, cuma tiga orang. Itu di lapangan. Barang kita ditaruh itu teman kita berdiri di dekat. Kira-kira cuma dua setengah meter di samping kita. Kita tiga orang itu nggak tahu. Rasanya saking asiknya, wah saking asiknya tai chi. Jadi itu kadang-kadang fokus itu ini. Untuk hal yang itu memang nggak tahu Pak. Untuk hal yang itu ada orang di dekat itu bisa nggak tahu. Tetapi kalau dia fokusnya, musuhnya ada di depan dia, wah itu ceritanya beda. Itu bahkan dahsyat. Mungkin yang saya cuma ingin komentar karena saya pernah merasakan seperti itu. Terus kemudian soal sesuatu yang kungfu. Soal kungfu Pak. Bapak ibu, teman-teman pasti pernah dengar cerita dongeng lah. Ini kayaknya cerita dongeng atau cerita ini susah di ini kan. Misalnya ada seorang kakek yang rumahnya itu di depan rumahnya itu ada bukit, ada gunung. Dia tiap kali harus mengitari gunung. Jadi kemudian dia mulai ini. Mulai, ah kalau saya bisa menggali lubang lewat gunung ini, lewat terowongan, kenapa nggak? Lalu dia menggali. Semua orang kampung mentertawakan dia. Karena nggak mungkin. Mau berapa lama sih? Kakek ini mengatakan bahwa nggak apa-apa. Kalau saya menggali, anak saya menggali, cucu saya menggali, suatu saat ini terowongannya pasti jadi. Nah ini mirip dengan yang itu Pak. Mereka juga misalnya ada dongeng, misalnya jarum itu diasah dari potongan besi. Jadi mengasah potongan besi jadi jarum. Jadi perbuatan yang sia-sia ditertawakan orang banyak. Tetapi mereka prinsipnya adalah ini Pak. Misalnya kalau cerita lagi ya. Mereka percaya ada satu variable yang kita dari tadi belum bahas itu adalah waktu. Waktu dan timing. Jadi dia mengatakan, nggak apa-apa. Bayangkan aja sepotong batu ditetesin air. Air itu ditetes nggak ada bekas, nggak ada apa-apa. Tapi kalau ditetesinnya terus menerus selama bertahun-tahun, batu itu akan membuat lubang yang cukup besar. Hal-hal yang begitu. Kita secara umum selalu mengatakan, nah itu perbuatan sia-sia bodoh buat apa. Itu saya ingat suatu cerita. Waktu itu saya dengar dari Bapak yang dari Gramedia ya. Pak Indra Gunawan ya. Dia mengatakan gini. Itu ada cerita namanya Sisyipus mendorong batu ke puncak bukit. Jadi ada, ini kayaknya cerita ini deh. Dewa-dewa Junani apa segala ini. Itu dia dihukum mendorong batu besar ke atas bukit, tapi sampai di atas bukit batu itu sama para dewa dijatuhkan lagi. Jadi dia dorong lagi ke atas dijatuhkan lagi. Umum mengatakan itu perbuatan sia-sia dan bodoh sekali. Kenapa Sisyipus kok begitu taat. Tetapi yang terjadi adalah karena Sisyipus mendorong batu itu tiap hari, Sisyipus menjadi orang yang sangat kuat. Dia memperoleh manfaatnya yang sangat bagus, dimana orang lain nggak bisa tahu. Yang tahu hanya yang menjalankan. Demikian juga para pelaut Pak. Ibnu Batutah, Cheng Ho. Itu kan mereka mengatakan gini. Saya berlayar itu nggak dapat apa-apa juga nggak apa-apa. Karena apa? Perjalanan adalah reward. Jadi perjalanan boleh melaut itu adalah hadiah bagi saya. Karena Pak, saya suka sekali, saya senang sekali. Saya ahlinya di sana, saya dihargai di sana, ikigai saya di sana. Kira-kira begitu. Jadi mereka itu benar-benar semua di jalan. Kenapa banyak orang percaya Pak? Mungkin seperti sharing saya tadi, bahwa ternyata itu mendatangkan hasil Pak. Misalnya dalam kasus saya, kita mendapatkan banyak beasiswa. Mendapatkan banyak beasiswa. Jadi kita, waduh, cara ini boleh dipraktekkan, walaupun susah. Tidak ada cara yang gampang. Ya, kira-kira begitu, Pak. Pak Tinus, terima kasih banyak, Pak. Tadi soal kosongnya bagus banget. Ya, Pak Riza dan teman-teman. Ya, terima kasih Pak Usni, Pak Tinus. Tadi simpulannya bagus banget. Oke, silakan buat teman-teman yang lain. Tadi ada siapa? Mas Erik mau cerita? Ya, Pak Erik. Ya, Pak Usni, terima kasih buat refleksinya malam ini. Jadi kalau saya lihat tadi kehebatan Musashi itu sebenarnya tiga hal. Yang pertama itu adalah skill. Jadi dia melatih skill-nya setiap hari. Jadi jangan sampai dia skill-nya kalah dengan master-master yang lain. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah dia pakai strategi. Misalnya dia terlambat untuk mempermainkan emosi lawannya. Yang ketiga adalah strategi dia adalah mental. Jadi siapapun lawannya, mau dia lebih jago, lebih hebat dari Musashi. Musashi itu nggak pernah takut, gitu. Jadi mentalnya dia udah mental pemenang, gitu. Jadi saya ingat sama suatu peristiwa juga di Kejuaran Dunia Catur 1972, Pak. Jadi itu Kejuaran Dunia Catur yang paling menarik perhatian dunia. Karena Rusia lawan Amerika. Jadi pada waktu itu, juara dunia caturnya adalah Boris Spassky dari Rusia yang juara dunianya. Sedangkan penantangnya adalah Robert James Fisher atau Bobby Heisser dari Amerika. Amerika, gitu. Nah, sama nih si Fisher ini juga dia pakai strategi-strategi. Seperti dia misalnya minta papan caturnya khusus dari London, gitu. Dia nggak mau pakai papan catur selain papan catur yang dari London ini. Padahal yang nantang tuh Fisher, bukan juara dunianya Fisher, gitu. Juara dunianya tuh si Boris Spassky. Terus si Fishernya itu dia bawa kursi sendiri dari Amerika, gitu. Dia nggak mau pakai kursi yang disediakan di tempat pertandingan. Karena dia merasa kurang nyaman segala macem, gitu. Terus ketika pertandingan udah mau dimulai, Fishernya itu nggak datang. Dia bilang hadiahnya kekecilan. Bayangkan, hadiahnya akhirnya ditambahkan dari 125 ribu dolar menjadi 250 ribu dolar supaya Fisher mau datang. Akhirnya dengan lambat dua hari, Fisher itu datang mau bertanding. Padahal kan yang juara dunia bukan Fisher, gitu. Yang juara dunia itu si Spassky. Nah, waktu pertandingan pertama, itu Fisher datang terlambat 9 menit, bayangkan. Pertandingan kejuaraan dunia babak pertama, Fisher terlambat 9 menit. Walaupun akhirnya partai pertama Fisher kalah. Partai kedua, dia komplain. Dia minta kamera-kamera disingkirkan karena itu mengganggu konsentrasinya. Dia nggak mau datang. Karena dia nggak mau datang, itu Fisher default kalah 2-0. Padahal dalam kejuaraan dunia kalah 2-0, itu udah pasti kalah. Karena jarang sekali orang bisa memenangkan kejuaraan dunia dengan selisih sampai 2 atau 3 partai di depan. Jarang sekali, gitu. Jadi biasanya remis sampai 10 partai, 12 partai, gitu. Tapi apa yang terjadi, gitu. Setelah partai ketiga, dia mulai menang, terus remis, terus menang, remis. Akhirnya Fisher memenangkan pertandingan itu dengan 12,5-8,5. Bayangkan, beda 4 partai dari juara dunia Boris Spassky. Jadi Fisher itu menggunakan strategi yang sama. Yang pertama adalah skill. Skillnya dia nggak kalah dengan Spassky sebenarnya. Yang kedua adalah dia pakai strategi yang seperti yang dipakai oleh Musashi. Dia telat, dia minta bawa kursus sendiri, dia minta hadiahnya dinaikin, gitu. Itu strategi. Yang ketiga, mentalnya. Mentalnya tuh dia mental pemenang. Dia nggak mau kalah sama siapa pun juga. Gitu aja sih dari saya, Pak Besni. Terima kasih. Terima kasih, Pak Erick. Makin lengkap nih. Contoh-contoh yang sangat ini, Pak Tinus dan Pak Sulis. Ya, luar biasa, luar biasa. Saya nggak bisa komen ini, bagus banget. Ya, makasih, Mas Erick. Makasih, Pak Erick. Terima kasih, Pak Erick. Terima kasih, Pak Erick. Nanti di minggu ketiga, Mas Erick mau cerita. Apa, Mas? Indistractable ya, Mas Erick? Dari Nir Eyal. Oh, iya. Nanti, Pak Tinus juga mau cerita nanti di akhir bulan tentang 100 years of solitude ya, Pak Erick. Ini, sebenarnya masih banyak yang mau tanya di kolom chat. Tapi, sayangnya ini udah di penghujung waktu jam 9. Jadi, mohon maaf sekali kalau belum semua bisa di fasilitasi untuk bertanya gitu kan. Tapi, mungkin ini terakhir ada pertanyaan yang aku bacain satu pertanyaannya dari kolom chat. Nanti, aku pilih dulu. Nanti, aku pilih dulu. Nanti, aku pilih dulu. Nah, ini, Pak. Tadi ada yang bertanya dari Kak Elvi Rahmi. Gimana caranya bisa menang tapi yang diserang adalah kekuatannya lawan gitu? Nah, itu mungkin kemarin udah sempat cerita Pak Usni di luar sini. Tapi, gimana ya Pak ceritanya itu, Pak? Oke, oke. Ini, mereka suka dengan konsep itu. Jadi, begini. Kalau kita berani, jadi misalnya kalau lawannya cepat sekali dan kita berani adu cepat, itu sesungguhnya lawan kehilang kesempatan untuk menyerang kita. Jadi, misalnya kalau lawannya cepat sekali, kita menyerang dia dengan cepat juga. Dia nggak sempat untuk menyerang kita. Atau yang seperti yang tadi, forehand dan backhand. Wah, dia backhand-nya bagus sekali. Main badminton atau main pingpong, dia backhand-nya bagus sekali. Kita bukannya takut sama backhand-nya dia. Kita justru yang diserang backhand-nya dia. Pada waktu backhand-nya dia diserang, dia harus bertahan. Pada waktu dia bertahan, dia tidak punya kesempatan untuk menyerang kita. Itu menyerang kita. Jadi, kalau bolanya jatuh ke forehand-nya dia yang lebih lemah, itu adalah keuntungan bagi kita. Tapi kalau kita bisa seimbang saja dengan tangannya yang lebih bagus, yang lebih kuat, itu sesungguhnya kita sudah menang. Pada saat yang sama, mungkin seperti cerita Pak Eric tadi, itu dia secara psikologis, secara emosi, secara itu tuh runtur. Bahwa saya diajak bertanding di bagian kehebatan saya. Dan ternyata saya cuma bisa ngimbangi, saya nggak bisa menang. Pada waktu itu secara emosi, secara mental dia akan turun. Ilmu ini juga dipakai mungkin yang saya ini. Coba Bapak Ibu perhatikan pemain pingpong Cina yang tak terkalahkan sampai hari ini. Suatu hari muncul seorang anak muda dari Jepang. Saya lupa namanya. Itu bagus sekali. Itu cuma bertahan tiga bulan, Bapak Ibu. Karena apa? Itu dia seperti yang tadi Pak Tinus katakan. Itu anak itu direkam, terus kemudian Cina mempelajari secara detail, terus kemudian Cina mempraktekkan yang tadi. Serang kekuatannya dengan kekuatan. Jadi sekarang dia hebatnya backhand. Yang diserang backhandnya terus. Jadi anak itu nggak sempat menyerang. Anak itu nggak sempat menyerang, sekarang yang diadu adalah, kalau mungkin tadi yang Pak Eric katakan, diadu adalah kekuatan mental. Ayo, sekarang siapa yang lebih berani? Siapa yang lebih konsentrasi? Itu ini. Anak itu biasanya tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Dia dua tiga pukulan lawannya tumbang. Dua tiga pukulan bola keluar. Ini dia bisa bertahan lama. Pada waktu dia bertahan lama, pemain Cina ini dilatih untuk khusus hadapin itu. Dia sudah seperti sehari-hari. Misalnya contohnya begini, yang lain. Mike Tyson itu, waktu dia lagi hebat-hebatnya, itu musuhnya cuma bertarung berapa ronde Pak? Dua tiga ronde robo, dua tiga ronde robo. Cuma memang pada waktu itu tidak ada yang bisa bertahan lebih dari itu. Dan Mike Tyson pernah kalah karena ada musuhnya yang ini kan, bertahan lebih dari jangka waktu yang biasanya. Mike Tyson tidak mempersiapkan diri untuk yang seperti itu. Jadi serang kekuatannya. Kalau kita serang lemahnya, dia akan ini. Dia punya kekuatannya masih belum keluar. Pada waktu bola masuk ke kekuatannya sekarang kita yang dikontrol dia. Tidak. Cuma memang yang tadi seperti bapak-bapak juga bilang, itu memang harus terlatih sekali. Karena kalau tidak terlatih, pada waktu kita serang kekuatannya dia, serangan pertama kita sudah tumbang duluan. Seperti yang itu. Sepuluh detik, seperti Shishodong. Begitu muncul, serang kekuatannya, langsung tumbang duluan. Kira-kira begitu. Jadi filosofi ini adalah ini, bahwa pembelajaran terus menerus dan ada satu hal lagi adalah timing. Timingnya harus pas. Ngatur membuat emosi, tapi juga timing. Sekarang ini ada juga, dia dipukul terus, dia mundur terus. Sekarang ada timing yang tepat, dia serang yang ini. Serang secara masif. Hal-hal yang begitu. Saya tidak mengatakan menyerang kelemahan itu tidak menang. Banyak kemenangan didapatkan dari menyerang kelemahan. Tapi kelompok yang samurai-samurai sama kelompok yang Cina ini contohnya, itu mereka menyerang kekuatan. Karena itulah pebelajarannya mereka. Kalau mereka menang, itu berarti teorinya benar. Kalau mereka kalah, itu adalah pembelajaran. Tadi kan dia mencari kalah. Kira-kira seperti itu. Ya Pak Risa ya. Mungkin nggak pas banget gitu ya. Tapi kira-kira pola berpikir mereka seperti itu. Pola berpikir mereka seperti itu. Dan misalnya gini, Pak Musashi itu juga begitu. Bertarung satu orang sama bertarung lawan sepuluh orang, bagi dia hampir sama saja. Siapa yang paling kuat di situ? Dia hadapi yang paling kuat. Sepuluh orang bisa disudutkan menjadi majunya cuma bisa satu-satu. Misalnya dia masuk ke area yang sempit atau gini. Dia maju satu-satu. Begitu yang paling kuat dikalahkan, yang lain sudah pasti ini. Kalau kita memukul yang lemah itu hampir nggak ada ininya. Cuma ada resiko. Menang cepat atau kalah cepat. Jadi kalau musuhnya lebih kuat dari kita, ya kita kalah cepat. Gira-kira gitu. Jadi mereka mengambil resiko gambling lah. Tapi mereka gambling yang diperhitungkan betul. Oke, makasih Pak Usni. Kalau nggak menang cepat, kalah cepat. Tapi segimanapun kita ambil resikonya itu tetap diperhitungkan ya. Kayak yang tadi bunga peoni tadi. Iya, peoni tadi diperhitungkan. Diperhitungkan. Bahkan ini kan, bahkan dia dikeroyok pun dia udah memperhitungkan gitu. Maaf, Pak Riza jadi ingat. Makanya yang tadi cerita bahwa Musashi membunuh anak kecil kan. Membunuh anak kecil. Karena dia salah persepsi. Dia berpikir yang berdiri di paling depan yang pegang bendera kehormatan. Itulah musuhnya yang paling kuat. Pada waktu dia menyerang, dia nggak boleh gagal. Jadi dia serangan pertama ke itu. Eh ternyata seorang anak kecil jadi korban gitu. Ya kira-kira begitu. Oke. Oke. Cerita nih dongeng. Iya. Emang Pak Usni tuh kalau cerita selalu semangat sih. Kemarin pas persiapan aja udah sampe. Wah tau-tau sejam ya Pak ya. Oke terima kasih Pak Usni. Terima kasih semuanya yang udah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua ya Pak Sulis, Pak Erick, tadi. Pak Pinus ya. Terima kasih semuanya. Kita udah di penghujung. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin untuk terakhir kali. Kira-kira. Apa sih Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Usni. Terima kasih. Terima kasih. selalu itu. Ada sesuatu istilah dulu sekolah SMA ya. Sesuatu yang namanya potensial. Latihan terus-menerus tiap hari. Jadi kekuatannya itu ada di kita. Kalau istilah Pak Eric tadi, itu adalah skill. Jadi itu ada di dalam kita. Sedangkan yang harus diimbangi sesuatu yang sifatnya betul-betul pengalaman, eksperimen, dan kemudian belajar yang sifatnya itu. Dari konteks, dari situasi. Jadi seperti duel dan lain-lain. Dan kemudian diimbangi dengan bahwa timing itu pasti nggak ada yang mudah deh. Pembelajaran yang terus-menerus yang satu adalah sifatnya potensi, yang satu yang sifatnya kinetik lah ini. Terus kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Menyesuaikan diri dengan itu. Itu biasanya kalau ini bisa dijalankan, umumnya bisa sukses. Cuman masalah waktu. Biasanya kita seperti kungfunya yang disebutkan itu mana mau sih latihan berhari-hari, bertahun-tahun. Kita pengennya jalan pintas. Jalan pintas bagi kelompok yang ini itu nggak ada. Jadi jangan jalan pintas, belajar terus-menerus. Kira-kira gitu Pak. Kalau dua kalimat ya. Jangan mau jalan pintas, belajar terus-menerus. Oke, oke. Terima kasih Pak, jadi nggak ada jalan pintas. Terima kasih, terima kasih. Lalu belajar terus-menerus. Saya pada proses gitu ya Pak Hustin. Iya, iya, proses. Jadi ini orang-orang proses Pak. Tekanannya pada proses. Jadi Jepang ini pada proses. Iya, iya, betul-betul Pak. Terima kasih. Oke, kita udah sampai di akhir acara. Ayo kita foto-fotonya untuk mengasih apresiasi kepada Pak Hustin yang udah mau berbagi. Berbagi energi juga untuk mengawali Januari ini di seminggu sebuku. Mohon teman-teman bisa dinyalakan videonya. Halo. Terima kasih, Pak Hustin. Terima kasih banyak, Bapak-Bapak. Sharing yang bagus sekali. Sama Jel. Kak Rifat. Pak Mif. Kak Emi. Di ISO 9.000 juga ke proses itu, Pak Hustin. Iya, proses ya, Pak. Betul, Pak. Ngomongin ISO. Halo, Pak Hari. Pak Hari udah gini aja. Dari hari ke hari makin baik ya, Pak. Udah apal. Oke. Nggak tolong teman Fauzan buat itu ya. Bantu print screen ya, teman-teman. Kita kasih apresiasi buat Pak Hustin. Makasih, Pak Hustin. Kasih gini. Iya, makasih, makasih. Makasih, Pak Hustin. Iya, makasih, makasih. Makasih, Pak Hustin. Kita kasih cita dengan gaya yang lain. Satu, dua, tiga. Dari lima nih, jadinya lima. Oh, salam Salam Hustin. Salam Hustin, gini ya. Gini, nih. Ini sejenis. Sejenis segera akan thank you. Sejenis segera akan thank you. Para master. Para master. Terima kasih. Bagus, Pak Hustin. Mas Riza. Makasih, Makasih. Mas Riza, makasih. Thank you, Pak Hustin. Thank you, Mas Riza. Pak Hustin. Ya, masih, masih. Bye-bye. Makasih, ya. Mas Erick. Makasih, makasih. Itu aja. Jadi, kita belum kasih ke karyawan ngerjain. Itu aja. Karena masih belum percaya kali ya. Terima kasih, Pak Hustin. Mas, Pak. Jin, matikan dulu ya. Oke. Terima kasih, Pak Hustin. Selamat. Terikirahat semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Itu udah banyak. Terima kasih, Pak.